Bagaimana sebenarnya cara kerja sandet masuk ke tubuh si korban? Ini merupakan sesuatu yang sangat penting yang akan saya bukakan kepada sahabat kusumanya. Bagaimana sebenarnya cara kerja ataupun prosesnya kenapa sandet ataupun zir bisa masuk menembus ke tubuh kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo dan tentunya Masih Jana Simo, SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan membukakan bagaimana cara kerja sandet bisa masuk ke tubuh seseorang. Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik karena banyak sekali kasus di mana seseorang kenapa bisa terkena serangan sandet, sihir, maupun guna-guna. Ada kriteria-kriteria tertentu yang membuat si calon korbannya itu mudah sekali terkena serangan sandet ataupun guna-guna. Kriteria yang akan saya bahas ini nantinya akan saya buka agar sahabat kusumanya bisa mengantisipasinya ketika ada seseorang yang hendak berniat jahat kepada Anda menggunakan kemampuan supernatural, kemampuan gaib yaitu ilmu sandet maupun ilmu sihir. Di sini saya akan bahas secara mendetail agar kawanku semuanya bisa memahami. Yang pertama, sandet, sihir, maupun guna-guna itu bisa masuk ke tubuh seseorang. Itu disebabkan karena beberapa hal. Salah satunya adalah ketika kondisi si calon korban itu sedang tidak fit, badannya sedang tidak bugar. Ini menyebabkan sandet maupun sihir itu mudah sekali masuk ke tubuh orang tersebut. Dan ini paling banyak dialami, karena ini merupakan kesempatan di mana pelakunya akan gencar mengirimkan sandet ataupun sihirnya. Jadi ketika kondisi kita sedang tidak fit, sedang tak enak badan, itu lebih mudah sekali seseorang itu mengirim sandet kepada Anda. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa sandet ataupun sihir bisa masuk ke tubuh orang tersebut. Lalu yang kedua, kenapa orang tersebut mudah sekali terkena sihir ataupun sandet maupun guna-guna. Itu disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki pagaran badan ataupun amalan-amalan perlindungan badan. Dan juga tidak ada pagar gaib yang dia pasang di rumah orang tersebut. Ketika ada pagar secara gaib, maka sandet ataupun sihir itu sulit sekali menembus orang tersebut. Mungkin dibutuhkan beberapa kali sampai si target bisa terkena sandet tersebut. Jadi memiliki pagaran ataupun amalan, amalan khusus untuk perlindungan itu sangat penting sekali. Dan ini merupakan penyebab kenapa sandet ataupun sihir bisa dengan mudahnya masuk ke tubuh orang tersebut. Jadi mulai sekarang, biasakan mengamalkan doa-doa yang khusus untuk perlindungan. Karena kita tidak mengetahui seseorang yang tengah tidak suka dengan kita, itu bisa saja menggunakan yang namanya sihir sandet maupun guna-guna. Jadi itu adalah penyebab yang kedua, kenapa sandet ataupun sihir bisa masuk ke tubuh orang tersebut. Yang di sini penting untuk saudara ketahui. Lalu yang ketiga, kenapa sandet ataupun sihir bisa masuk ke tubuh orang tersebut, itu juga bisa disebabkan. Karena orang tersebut memiliki sifat yang sombong, memiliki sifat yang sering merendahkan orang lain, dan juga orang tersebut di dalam kehidupannya itu jauh dari ketaatan. Sehingga mudah sekali sihir maupun sandet itu masuk ke tubuh orang tersebut. Jadi itu ada tiga hal, kenapa sandet ataupun sihir bisa dengan mudahnya masuk ke tubuh orang tersebut. Dan patut saudara ketahui juga, bahwasannya dukun ataupun pelaku sandet sihir guna-guna tersebut, tidak hanya satu kali dalam menyerang, mengirim ilmu hitamnya. Jadi ada beberapa kali yang dia lakukan sampai benar-benar tembus. Salah satu tanda-tanda di mana sandet itu tawar, tidak menembus tubuh Anda, itu juga bisa saudara ketahui, itu dari suara ledakan, yang Anda dengar ketika Anda sedang asik, Anda akan tidur. Jadi tanpa ada sadari, Anda mendengar suara letusan di samping rumah Anda. Ini merupakan indikasi serangan gaibnya itu mental ataupun tawar, tidak menembus rumah Anda ataupun diri Anda. Kalau di sini kita sudah membahas bagaimana kenapa sihir sandet itu bisa masuk ke tubuh seseorang, lalu kita akan beranjak bagaimana sebenarnya cara kerja sandet tersebut. Sandet itu bisa saja menggunakan benda-benda tertentu. Bisa menggunakan hodam, bisa menggunakan jin, bisa menggunakan media-media tertentu yang diyakini ataupun yang biasa digunakan oleh pelaku tersebut untuk mengirim sandet sihir guna-guna kepada Anda. Medianya itu berbagai macam. Ada yang menggunakan tanah buburan, ada yang menggunakan tulang, menggunakan bangke, menggunakan darah. Jadi ketika kita membahas media-medianya ini sangat lengkap sekali. Maksud saya sangat banyak sekali. Sesuai dengan ilmu yang dia amalkan. Ilmu hitam yang dia amalkan. Jadi berbeda-beda. Lalu untuk menangkal sandet ataupun guna-guna, ada yang cukup unik, itu biasa orang jauh lakukan, yaitu tidur di lantai. Kenapa hal itu bisa jadi penangkal sandet ketika diri Anda meyakini ada seseorang yang tengah bermain sandet kepada Anda? Karena sosok jin ataupun gaib kiriman tersebut, itu tidak akan pernah menyentuh tanah. Jadi ia akan ngambang. Sehingga jin suruhan tadi, hodam suruhan tadi, gaib suruhan tadi, itu tidak akan pernah mengenai diri Anda. Cara termudah dan cara tersempelnya. Dan itu merupakan salah satu cara yang bisa Anda lakukan ketika misal diri Anda merasakan suasana yang tidak enak. Ada seseorang yang ingin berbuat jahat kepada Anda menggunakan kekuatan gaib. Jadi upayakan untuk diri kita selalu waspada mengenai serangan sirik maupun sandet yang memang beragam jenisnya. Sandet itu bisa saja menggunakan energi, bisa menggunakan berbagai macam hal yang kita tidak mengetahuinya. Lalu ada satu pertanyaan, apakah memang benar sandet itu bisa berakibat yang namanya ditubuh si korban. Itu terdapat benda-bendanya. Misal ada pecahan beling, ataupun semacam kayak paku, logam, besi, dan lain sebagainya. Untuk selama ini, dari pengalaman saya mengobati, itu belum pernah saya temui. Adanya adalah wujud energi yang menyerupai benda tersebut. Contohnya energi tersebut, itu seperti seolah-olah ketika dipandang, itu seperti jarum. Seperti paku, dan lain sebagainya. Untuk selama ini. Namun saya ada satu cerita yang cukup unik dari salah satu murid saya. Dia itu pernah menyaksikan, ataupun berkawan, dengan salah satu dukun sandet. Dia katanya seperti itu. Dari daerah Jogja, dia mengatakan bahwasannya, sandet ini benar-benar nyata, dan bisa langsung membunuh si target dalam hitungan hari. Kebetulan, murid ataupun kawan saya ini, melihat proses cara kerjasana tersebut. Jadi, kawan saya ini melihat, sesuai dengan kesaksiannya, berada di pikir pantai, si pelakunya, itu dia menaruh silet, yang disitu juga ada benda-benda tajam yang lainnya, ada paku. Disitu dia merapakan satu ilmu, dan tiba-tiba benda tersebut itu hilang. Dan ketika sudah dicek, memang si targetnya itu sudah tidak ada. Artinya sudah meninggal. Jadi dia memang penasaran. Jadi ini merupakan salah satu pengalaman, yang diceritakan oleh kawan saya. mengenai cara kerjasana. Kok bisa? Benda tersebut, itu bisa hilang, dan dikirim ke target, masuk ke tubuh orang tersebut. Karena, jin itu memiliki tubuh, energi yang memadat. Sehingga, dia juga bisa memindahkan benda. Bisa. Seperti kasus di mana, jin itu bisa menggerakkan satu benda, bisa menggeser pintu, bisa mempermainkan lampu, dan lain sebagainya. Namun di sini, biasanya adalah jin-jin yang tingkat, ataupun power energinya itu besar. Karena dibutuhkan power energi yang besar, untuk bisa membawa benda itu. Namun tidak usah khawatir, sebenarnya dengan diri Anda, tidak takut dengan yang namanya sandat, ataupun sihir guna-guna, maka secara otomatis, tubuh, ataupun diri Anda, secara spiritual, akan membentuk, pagar gaib secara otomatis. Jadi, bagi yang penasaran, mengenai cara kerja sandat, dari pengalaman saya mengobati, dari saya mengkaji, maka ditemukanlah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, patut waspada, dan jangan sampai, kita bersinggungan, tentang, yang namanya sandat, ataupun sihir. Dan mudah-mudahan, pengetahuan ini, bermanfaat, untuk kawan-kawan semuanya, dimanapun Anda berada. Dari saya, Bang Simo, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.